Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha ilallahu wahtahu la syarikala Wa asyadu anna sayyidina muhammadan ahdubu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammadan Wa alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'adu Hingga ngolah hormati para alim, para kiyayi, para asyadid Asyadidah, para sesepung, bini sepung, toko masyarakat Hingga ngolah hormati Bapak kubu serta staflan jajaranipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia, penyelenggara, acara Peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Moga-moga ya kulaklan panjadangan sami sedaya Dan aku datus golongane omate kanjeng Nabi Kang bakal angsal syafaati pun dunia sampe akhirat Amin ya rabbal Alamin ya meskipun kulaklan panjadangan sami Peringatannya beli tepat ning bulan mulude Tapi mungkin Niki karena cintane kulaklan panjadangan sami Dumatang kanjeng Nabi Kulaklan panjadangan sami pengen nyontoh Denning kanjeng Nabi Lirkaya dene nopokang denawa Denning Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya contoh kehidupan manusan ning alam dunia Ingi pun Niko kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Makanya kanjeng Nabi Ingi pun Niko didawakan sebagai Uswatun hasanah Uswatun iku contoh Hasanah Niko kan Kan bagus Jadi uswah-uswahku bahasa ke nenek Contoh Baka uswatun hasanah Berarti contoh kan Bagus Baka mau iduh hasanah sejak kan Baka mau iduh iku nasihat Hasanahku Bagus Jadi mau iduh hasanah Ingi pun Niko nasihat kan Bagus Baka uswatun hasanah Ingi pun Niko contoh kan Bagus Ini akhir zaman gian Akeh mau iduh tilhasanah Banjir mau iduh tilhasanah Tapi krisis uswatun hasanah Ya Jadi sing Akeh Menasehat bagus ya Pirang Pirang Tapi siapa contoh kan bagusnya Wawlahu A'lam Makanya gulaklan Banjir dengan Sami contoh kan bagusnya Siapa Ya kan jeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Makanya jelas Dauwi ayat Allah subhanahu wa ta'ala Lakotkana lakum Rasulullah Uswatun hasanah Temenan Misana contohnya Ini sapa Ini dirinya Kan jeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Jadi jika Mbak Kearepan Nyonto Yang nyonto Kan jeng Kan jeng Nabi Mung nyonto Ini aja padu Muhammad Bae Kenapa jika Ya hari urusan Aran Muhammad Mau bisa jaduh Aduh Jati Anum Begake Mukhamad Ya Ya Yang dagangan Ya Mukhamad Ya Yang nyongo Ayam Ya Mukhamad Yang aduh Jago Begake Mukhamad Darah Nikmah Ya Tapi bisa Ditiru Beli Bli Bisa Sapa Kan bisa Ditiru Ingkipun Ika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kan jeng Nabi Muhammad Utus Anik Gusti Allah Ninti Jeng Ketemun Ya Maga Dibaca Sejarah Sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi Ninti Sejarah Kanjeng Nabi Jelas Masyarakat Cirebon Indramayu Dan sekitarnya Masih sering Baca Sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi Kapan Setiap Dalu Jum'ah Rata Rata Masyarakat Jatian Nabi Masyarakat Sering Liwat Mene Baka Bengi Jum'ah Masih Akem Baca Sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi Oh Mas Kanjeng Iya Loh Ninti Kanjeng Nari Baka Sore Jum'at Berjanji Diwacah Kumpu Apaku Lagi Nyeritakan Sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi Mung Berjanji Tulisan Arab Bahasa Arab Kita Orang Paham Bahasa Arab Akhirnya Wacah Beli Ngerti Sing Rongok Ken Beli Ngerti Nyalah Nyalah Ken Beli Ngerti Man Ngilok Nih Akhirnya Nung Marekaban Nih Majid Dapo Itu Sesat Itu Yang Lagi Baca Sejarah Sesat Apa Maksud Perang Sini Berjanjiku Mantra Perang Sini Tulisan Arab Baca Mantra Mantra Itu Dukung Lagi Nyeritakan Sejarah Kanjeng Nabi Maka Dibelajari Berjanji Sini Nabi Maksud Baca Surah Surah Suara Dibelajari Surah Tidak Baca Salawat maring kanjang nabi-beragatkun abdadi ul-imla'a bismizzatil aliyah di awiti kelawan maca asmani Allah subhanahu wa ta'ala bismizzat kelawanan asmani dhat al-aliyah kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa ta'ala mustadirron faidul barokati alama analaho wa awla wa usali wa usali bihanti mawariduhu usai ghatan haniya memkati aminasyukril jamili matoya wa usali wa usali mu'alan nuril mausufi bittakudumi wal awaliyah al-muntakili bi gururil karimati wal wal jibwa terus diwacakunku pembukaan awal sampai tekan kalimat fainnahu la hawla wa la quwata illa bila beragatkan ya terus beragat pun apa ngali menglembaran cijini apa wa ba'du dapat jakan wa ba'du wa ba'du ku lamun bahasa jatia nomblok lempong emang selanjutnya konon wa ba'du ku ngomong wacane wa alhamdulillahi robbilalamin bakal bidatokah robbinastain terakhiri ama ba'du habis dikit stop bulat balik kek dergitah neki ya ama ba'du apa ama ba'du selanjutnya mau pembukaan awal terus wa ba'du selanjutnya apa yang dibicarakan faakulu huwa sayiduna muhammad ibn abdillahi ibn abdil muttalib wa asmohu syaihbatul hamdi humidat khisolo khos nga apa jika ingin kitwakulu maka mengucapu sabwa insun huwa sabwa kanjang nabi sayiduna muhammad dan siapa nabi muhammadi anak ke abdullah abdillahi ibn sababin abdul muttalib muttalib ibn sababin hashim hashim ibn manap manap ibn kusay kusay bin kilap kilap bin murah murah bin ka'ab ka'ab bin lu'ay lu'ay bin gholib gholib bin fiher fiher bin malik malik bin nadr nadr bin kinana kinana bin huzaimah huzaimah bin mudrika mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan selawih apal pak buk apal ayo bukat kita mengangkat angkut gua apal tiga aku kasih maaf aku kita Muhammad dan Abdullah iya Muttalib mumpul ketika mapal engkut engkut ngkut ayib liapal iya yuk bisa apal jangan bakal wabak dunia pal nasabi apal kenapa karena kandang nasabih kanjang nabi nindi nengwa wabak dukakuluhwa sayiduna muhammad jadi yesin jelas mukamad nindi anaknya abdullah abdullah bin abdul mutalib mutalib ibn bin hashim hashim ibn wa roh sampai tekang Adnan wa adnan nubilaroi bin haindadawil holomin nasabiya bakawis tekang Adnan seluruh orang mereka tidak ada yang meragukan itu silsilahnya kanjang-kanjang nabi mendi mentoke iladzabihi ismailan nisbatuhu wa muntama mentoke mendi mentoke mengnabi is ismail kenapa jakan kudud dijelasakan nasab karena pada waktu zamane akising protes anak nabi lahir dengan arab lhoh kenapa jakan karena ini wilayah arab beki uangnya di goblok-goblok lakasin sekolah karpet dewek gulet baik makanya aneh begitu anak nabi lahir dengan wilayah arab kita ngomong makin ini perangsaan anti-arab maning koneh nabi ya iya siapa yang protes orang yahudi dan nasroon itu protes ya kebeli mungkin nabi anak wilayah arab kenapa karena tradisi kenabian itu biasanya lahir di wilayah palestin kenapa karena yang namanya nabi zurriya tamba'aduhum mim mim ba'ad singaranya nabi keturun temurun bahkan mau nelakan nabi ya singtidong oleh ketemuan anak arab baik bahkan nabi ya mesti anak turunan nabi sedangkan nabi ibrahim alaihi salam anak wilayah palestin dan nabi-nabi itu rata-rata turunan ibrahim alaihi salam mungkong yahudi karo nasroon iku beli sadar bahwa sana ibrahim pernah genai ng mekah dua anak ng mekah siapa ismail alaihi salam anak pertama sing rabi keloro lo baka ishak gak ishak di palestin ya kan sing rabi pertama kalau nabi ishak inilah yang menurunkan golongan yahudi karo nasrooni nabi ishak kan dua anak karani yakub ya kan ishak dua anak karani yakob ko yakube dua anak rolas lah siapa yakob lo orang sana memanggil yakub itu adalah isroil jadi isroil isroil kinabi yakob ko yakube dua anak rolas nah anak kan rolas satu runa nekiyen sing diarani bani isroil ya kan ya bahkan wacah kur'an bani isroil ya bani isroil duduk israel negara bocaya karpedewak kan makanya iya yang dimaksud bani isroil di dalam alquran itu adalah turunannya nabi yakub oh ini orang isroil tuh hebat-hebat karena di alqurannya itu sih dijelaskan bahwa saya nyawa ini paddol tukum alal alamin aku lebihkan kamu di atas orang semuanya duduk israel negara tapi israel anak butuhnya nabi yakub ngomong ngaji goreng barangnya dahu bisa ngaca ku'an kalau terjemahannya bisa bertang-tang peteng-peteng nih loh gimana nih dah iya jadi bani isroil itu siapa bani isroil ku anak butuhnya nabi yakob rolaska anak akhirah anak nazid anak levi anak yahuda anak benyamin yusuf ini yahuda ini ya juga anak turunan sing jadi kaum yahudi ya bahkan musa aja ke bahkan musa sing anak wadon arani levi levi dua anak karena kohon kohon dua anak karena amr amr dua anak karena imron imron dua anak karena musa alaihi salam makanya orang yahudi yang merasa turunan nabi di protes masa anak nabi ini Arab ini nabi turunan nanti akhirnya dijawab itu turunan ismail alaihi salam mana buktinya ibrahim pernah bertimpa tinggal di wilayah mekkah turun gusti Allah yang jawab di paibrufihi ayat umbayinat makomu ibrahim amat jawab ini mekkah kok anak apakah ini nabi ibrahim kapan nalikan ibrahim bangun ka'bah ini mekkah malah ibrahim ngedek watu watu nih melebes anak apakan sikit leh nah akhirnya orang yahudi tidak bisa mengelak ternyata benar anak apakah ini nabi ibrahim ya sampai sekian masih ada beli masih sampai sekian masih diabadikan menjadi syai sopah marwah jadi islam itu sangat peduli dengan peninggalan orang tua tapi islam ini juga baik kalau peninggalan orang tua iya mau napsu bahwa karena aku buyutan dibangun itu kapir itu sesat eh kalau nene hilang tapakane iya nah iya loh 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 masa jangannya sok bae wak wong jatianom gen aining jatianom iya kan kan aneh ketika orang baru sapa buyut eka dharma saktiku paling berdua buyut adipati gelong iya kan nah iya masa ketemua bahkan digawang emang manaku nah iya eka dharma saktiku nene tepung eka ruwong di tepung eka ruwong nyimasyu candang pinggang duwe turunan anak putu jatianom jatianom tidak kenapa ya tapak sejarahnya kita sendiri kan sudah dilupakan oleh kitanya jatian jatianom sotek menekahkan bengenekan ujung anom gini ujung kepetit wispetit yang serbon mana nanti dermayu enom bisa daun dongol makanya ujung anom namenekahkannya supaya dadi lebih maju ditemukan jati dirinya maka terbentuklah yang namanya jati anom nah iya iya supaya apa aja kan supaya kita sadar kita bisa ngopeki ajaran agama islam ya kan kenapa karena perjuangan uang tua kulaklan panjenangan sami dalam menyebarkan islam ini wilayah jati anom kalau sampian kan beli pernah meru kader jebra lahirin kene wisana tajuk wisana mas masjid pernahkah berpikir dulu sapa si ngebabat jati anom sapa si nyebarkan islam di wilayah kene sampai sing cadang pinggang ujung kebang bagaimana perjuangannya laka si mikir monoko urwe kapir sesat apa beduk-beduk hilangkan wayar kenapa? karena itu cara uang tua kulaklan panjenangan sami didik kulaklan panjenangan sami jadi anak putu untuk apa? untuk mencari jati diri kehidupan kulaklan panjenangan sami kenapa? karena kita lahir di desa jati anom ya kan? urif ning jati anom tapi kenapa kita tidak pernah berterima kasih kepada manusia-manusia yang berjasa atas berdiri ini desa yang kulaklan panjenangan sami jari umat muhammad muhammad dikinkin hahahaha lu muhammad rasulullah lu muhammad rasulullah mengabadikan tempat jemak kami ibrahim sampai segin masih ijir ismaili sopamarwai diabadikan menjadi sebuah ibadah jasanya orang yahudi tempat naro geni tidak akan menara saja luar biasa yang menaruh yang dikeliling Islam itu yang dikeliling Majusi dari kubah masjid itu kubah masjid yang dikeliling Kristen luar biasa memang masjid tidak ada kubahnya ini masjid yang kanjeng nabi kan lapangan di baris garis muter jangan lupa masjid akhirnya saya diumar saya saya buat ya kenapa? karena bayangannya sama masjidnya masih yakin ya orang masjidnya kanjeng nabi yang dikeliling ketika mulai perang kemerdekaan wathufathul mekkah itu masih masjidnya masih cilik karena ini dipukar dibangun masjid 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 seperti apa gambarannya masjid masjid makanya ayo belajar menjadi orang yang yang cerdas kenapa? karena memang seharusnya umat islam itu adalah menjadi umat yang cerdas loh kenapa? karena perintah awalnya saja orang islam kok kongkong belajar maksudnya ketika nabi muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro apa perintah dasar yang Allah berikan kepada nabi muhammad adalah ikro maksudnya belajara cuma permasalahannya ini zaman akhir kian umat islam itu sudah menyepelekan yang namanya belajar kenapa? karena dikejar maning-masing sembahyang maning-masing puasa sembahyang puasa jadi belajar wajib beli sama tidak wajibnya belajar dengan wajibnya sholat sama belajar di perintah sholat di perintah malah saya sering takon sebenarnya beratkan di sisi sani meninggalkan sholat atau meninggalkan belajar halo? beratkan di sisi sani meninggalkan sholat atau meninggalkan belajar halo? ya iya meninggalkan sholat karena sholat itu adalah amal yang pertama yang kita hitung nanti yang pertama kali nanti dihisap adalah sholat maka sholatnya bener maka amalannya bener ya sekarang menghitung menghitung apaan ya esok dihitung lamon sampeyan beli sholat siksanek ke di dunia apa di akhirat halo? lamon sampeyan beli sholat siksanek ke di dunia apa di akhirat di dunia ini siksa beli beli kan? oke nah ini sampeyan beli puasa di bulan romadhan siksanek ke di dunia apa di akhirat ini akhirat tapi baka sampeyan beli belajar si ngawit cilik siksanek ke awit dunia tetang akhirat berarti berat sangat berat sekali tapi sholat itu kan utamanya jangan oke sholat utama ya sampeyan bisa sholat awite jadi lamon beli belajar bisa sholat beli misalkan ada ragadun sang dasik jadi kadang-kadang gulalan panjang nguplek nguplek bisa sholat bagus bisa puasa bagus bisa amal ibadah bagus kenapa? karena belajar dari belajar itulah kita tahu akan kesalahan diri kita sendiri bukan nuding kesalahan orang lain ya kan? makanya makanya hati-hati ini zaman sekinki banyak islam-islam yang kacau balau ibaratnya jari wong zaman keren mah islam malpraktek maka sejak islam malpraktek? ya iya nyong baka dokter orang ilok sekolah orang ilok kuliah terus buka praktek dokter legal atau ilegal? praktek biasa atau malpraktek? malpraktek iya kan? nah sekarang kan sekarang kan sok delengan mondok beli ngaji beli para karo kiai beli ucuk-ucuk dari kiai malpraktek dari islam kenapa? karena tidak jelas keilmuannya akhirnya dua gurunya yang palingnya sheikh gogel iya baka beli ketemu apa-apa menggulatannya ini gogel beli ya kenapa? karena dia tidak punya guru akhirnya ngomong paduan baik laka si ngalokakan laka si ngerem kenapa? karena beli dua guru kok begitu iya makanya guru itu penting untuk apa? untuk menjadikan kamu rem di dalam kehidupan seorang yang penduk pesantren sepira hebat-hebat tetapi laka guru itu berbicara berbicara seorang yang berbicara tetapi laka guru itu berbicara akhirnya berbicara 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 tidak berbicara berbicara akhirnya tidak bisa memberikan pencerahan kepada kehidupan masyarakat makannya apa? makannya gulatlan panjang dengan sami jadi masyarakatnya coba selesai berbicara cek sedikit berbicara berbicara tinggal lakunya yang yang ditelusuri sedikit baik kenapa? tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat malah mengadu domba kehidupan masyarakat menjadikan orang yang melakukan merah perang ketika dilakukan melakukan mengerti ternyata itu ya ya bangun 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 itu kan caranya, orang tua lagi nguruki anak butuh orang yang nguruki orang itu gampang-gampang orang jatianom, umur patang puluh patang puluh lima, masih anak beli, bisa bisa baca Qur'an orang yang berjalan, orang yang berjalan orang yang berjalan, tapi bahkan dipaksa cara belajar, beri orang yang berjalan orang yang berjalan, orang yang berjalan masjid, orang yang belajar ngaji, tapi begitu tangganya mati, melu tahlil beli melu beli, dipaksa beli beli yang beli, akhirnya mengangkat tahlil, begitu mengangkat tahlilan, meronggokakan meronggokakan, meronggokakan yaa, haa, haa, ila Allah ini jawabannya berjalan, berjalan pertama, melu, melu, mau ngobel, berjalan orang yang mengerti, orang yang berjalan mana, kakaknya sedina, orang dina meluan beli, melu, muni beli melu, ya sahabat tahu, tidak sepaseh kalau ini mengarep, tidak mengarep lebih, menduk, orang yang berjalan laluh, 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 laluh hari rombongannya, cartisandar, wanman, ngurih, orang yang berjalan yaa, mau beli, apa beli, melu, melu tahlil, nyambung beli nyambung, la ilaha illa la ilaha illa laluh, si nengjabah, masyarakat berjalan, yaa si nengjabah, ni la ilaha illa laluh, ni jabah, ni la ilaha illa laluh, alhamdul maunya orang beru, jadi beru, le tak menang kemenggal, melu, tahlil le tak menang, kemenggal, melu tahlil, kumpul, ni bala desa, sedekah bumi, melu tahlil, mapak siri, melu tahlil, unjung-unjungan, melu tahlil, ping, patang, puluh tahlilan, puluh, ni apal berarti, belajar puluh, si nengdih kuen, syarane, wong tuang, buruh sadar, beliti, buruh beli, sadar tapi, nempel, beli ilmu, ni alhamdulillah kemenggal, ngomong, abid tahlil, syarane ini bisa, kuluh bisa, ini tahlilan, syarane, bisa, buka, cakuran, apa, ini, apa, ini, apa, ini, cendek-cendek, bisa, surat alikhlas, bisa, ya, alikhlas, beli, bisa, beli kuluh, lah, bahkan kuluh, apal, kita alikhlas, beli, bisa, kuluh, apal, apal lho, kenapa, karena itu, caranya wong tua, lagi, ngurukin, anak, anak, butuh, nek maka, nek, bagaimana, cara mengajarkan, justru, metodologi pembelajaran, inilah, yang terpenting, dalam menyampaikan, pembelak pembelajaran, bahkan, metodologi, salah, ya, akhirnya, suwe, bisa, nek loh, masa, jakak, iya, contoh, contoh, mengen, kulah, bak, ngaji, kur'an setahun, lebih bisa setahun, lebih bisa bisa baca, alqur'an apa, sih, goblok gurue, apa, muride, apa, metode, nek mengen, kan, alif atk, ah, alif, kasro, i, alif, doma, u, a, i, u, bapak, kababak, asro, iya, makanan iya, woh, tangan abang, 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 tiba, ya, bengen, tangannya sampai abang kabe, sekian 5 tahunan, telung bulan, patang bulan, lawasnya 6, 6 bulan dengan metodologi baru yang namanya, ikro langsung wajahnya, abata, batasa sabata, ya, kodaro rodaro, rodako ya kan, korona, ayo terus diwajah ya, akhirnya, dalam jangka waktu tiga, empat bulan anaknya Kulaklan Banja Dengan Sami wisbisa, baca Quran ini metode namanya nah, orang tua Kulaklan Banja Dengan Sami banyak mempunyai metode dalam pendidikan dan pengajaran yang hari ini justru dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri, kenapa? karena ketidakpahaman mereka terhadap sejarah kehidupan penyebaran ajaran agama islam di Indonesia tidak ada yang mempunyai 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 pada waktu menyebarakan ajaran agama islam kenapa maulana maghrib didatangkan dari wilayah maghrib karena di Indonesia ini banyak ilmu-ilmu yang harus dimusnahkan dengan dunia kegaiban makanya dikirimkan seorang ahli dalam bidang ilmu perdukunan siapa namanya? maulana maghribi ngantemi setan belek setan yang kelek ya kan hujang lah namun segini ya kan yang dikirim maulana maghribi karena apa? karena pada waktu itu setelah runtuhnya majapahit ya kan perang paregreg majapahit kan runtuh karena perang telung puluh tahun lui akhirnya ekonominya hancur pendidikannya hancur datangnya para wali itu gak bangun pesantren dulu yang dibangun itu pertanian wilayah tuban bikin bendungan riben panen kang maunnya setahun sepisan jadi setahun ping ping pindo itu siapa? itu maulana ishak loh karyanya ya kan bersama siapa? orang Cina yang membantu bangunan itu siapa? namanya mahuang Panglima Ceng Ho ya kan? Panglima Ceng Ceng Ho nanti ketika perekonominya terangkat pertaniannya bagus ada krisis lagi krisis apa? krisis ilmu tata negara karena pintar ilmu tata negara ini pada mati pada waktu perang paregreg gak hanya dikirim siapa? karena ini Sunan Sunan Ampel ngajar ilmu tata negara kok bisa Sunan Ampel ngajar ilmu tata negara? Sunan Ampel kan dari Cempa iya Cempa Bapane, Bakamboke, Singosari kok bisa jika iya pada waktu zaman kertanegara menundukan Nusantara pertama kali yang mempunyai Nusantara kan kertanegara ya kan? Majapahit kan kedua apa tiga jamada pertama yang menundukan Thailand Myanmar Cempa pas mentok itu adalah serta negara supaya Cempa ini bisa ditundukan Raja dikawinakan karo adine dewek dua anak sampai tegang Sunan Ampel dikirim Sunan Ampel begitu dikirim turunan Singosari maka diangkatlah Sunan Ampel menjadi guru ilmu tata negara muride ya golongan pangeran turunan Majapahit KB makanya Islam bisa cepat tersebar karena hebat setelah itu sudah datang dari Cempa apalagi pasukan perangnya beli duwek maka dikirimlah seorang utusan dari Palestine orang dikirimlah dan yang siapa? ada Sunan Ampel dalaman dikirimlah dengan pasukan perang makanya dolaman atau berada tempat bintaro atau untuk perang 药 oh gitu iya itu untuk membenahi pasukan perang nah ketika pasukan perangnya wiskuat ilmu tata negara kuat ning tanah jawa ke ake ilmu sehingga macam-macam ilmu santet pelet ngepet makanya diundang dari maghrib maulana maghribi teka mengtana jawa untuk apa untuk memusnahkan golongan ilmu santet pelet dan ngepet maka diundang akan tulak walaupun siapa ini maulana maghribi maulana maghribi wong maghrib begitu tekan ke ini dimpani sega ya muntrak ya kayak sampiannya wong jatianom biasa makan galdinanya sega taro tiwa sega maka baka durung makan sega sepira warga ngomongnya durung makan iya wong jatianom membagain minyak mangkok ya roti ini telur kalau bongkok ini papat makan durung durung daun emi loro kalau bongkok papat sama maulana maghribi juga makan ini roti bareng tekan ke ini dimpani sega akhirnya kan beli kuat ketika ngelibai iya kan nah karena ngelibai bisa dari maulana maghribi bisa gajah dulur kita maupun permisi beli kuat beli bisa makan diri ini biasa makan dan berkata goto akhirnya jadi berkata terjadi walai karena gandumnya orangnya ditutup dan ini akan ditutupkan beras akhirnya pun digabungkan tapi bahan-bakan itu ini beras maka terjadi cerita siapa gungkuh maunya maunya maulana maghribi maulana maghribi tukang tolak balak maka cimploh dicitak baka bulan balak untuk apa? untuk mengenang orang yang suka makan cimploh cimbisa tolak balak makanya diabadikan menjadi sebuah tata cara sedekaan bagi-bagi cimploh sekarang sudah efektik beli-beli itu kapir sesat apa urusannya kapir sesat kalau kejaburan kapir sesat kalau kejaburan itu kesesatan masa kesesatan anaknya ini ngobong-ngobongan anda tidak paham singaran gunung itu kan manggil setan, manggil jin aku lagi mengundang setanku orang kan yang menjadikan kapir yang menjadikan susat itu bukan perbuatan tapi hatimu dalam kehidupan makanya dididik tau dididik percaya untuk apa? untuk menjadikan hatimu itu betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keyakinanmu bukan untuk dipamerkan kepada orang lain karena orang yang menjadikan yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala para alim-alim yang menjadikan kitab-kitab yang menjadikan ini berkata-kata kitab orang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan yang menjadikan aku ini akan menjadikan belikanya zaman sekian profesor, dokter, dokterandes, MBA, MM ditulisi iya makanya Anda juga jangan sampai tertipu orang yang hebat itu orang yang tidak banyak neko neko makanya bahkan pengen dek, jago petarung laka variasi ini cengkire biasa baik dia kan lari biasa baka jago petarung sejin kalau ayam kate bahkan sangat kakin kakin variasi duduk petarung paling bakal ketemu melayu jenggeri hebat buntutnya sampai tekan cleanser bakal mentirnya kepetit wanita arung beli hebat nih kalau bangkok bangkok jenggeri kedawa beli bakal petarung sejati biasa-biasa kaki-kaki hebat di tanah cerbon beli kakek yang lain ada kaki Syed Akhil ada kaki Mustafa Akhil ada kaki Syakur Yasin ada kaki Habib Ruti biasa-biasa bakal dongayakal santai dongayakal tapi mantap nyambung takang-kangak beli kaya Ustadz Danyaran Ustadz Danyaran petang-tang peteng-peteng mata dia bakal dongayakal Allahumma salli'i sayyidina 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 wah sayyidina hmm makanya pembelajaran juga harus dengan pembuktian-pembuktian di dalam kehidupan karena ilmunya gulaklan panjang dengan sami bukan secara teoritis tapi ayo praktekan betul enggak lah selama kaki gulaklan panjang dengan sami hanya membaca buku kemudian langsung disebarkan kepada orang orang lain tidak pernah menguji tentang kebenaran apa yang kita kita baca membaca ini kitab ayo bagaimana cara menghadapi jin setan merkayangan mengganti ini google menghadapi jin yang betulnya apa bacalah ayat kursi setan apapun akan kalah karena ayat kursi itu riwayatnya begini begini hadisnya mengkenen benar ayat kursi kandungan jin setan benar yakin temenan nyacak durung aja ngomong baka durung ya iya nah selama ini kan kita baca dari buku secara teoritis tapi tidak pernah dipraktekan tidak pernah ngayat kursi kursi yang akan menghujang salawatan baik Allahumma salih ala muhammad ya rabbi salih rabbi fafana wahdinal khosna yang anak jin menggeluntung beli menggeluntung yang akan menghujang yang wajah orang yang akan menghujang orang yang akan menghujang orang yang akan menghujang yakin ya kenapa karena bacaan sama semua bacaan itu sama bismillah sama seluruh bismillah sama bismillah berlaku sapisan das laut sigar di dalam hari sampian singgopeki ya orang ngandel ngandel acan wah iya kan ya rikan sigar dan nabi musa kenapa karena betul-betul percaya betul-betul yakin kepada Allah ayat kursi hebat hebat baga yang wajah hebat baga yang wajah model makin beli yakin orang yakin tapi setan apapun diwajah ayat kursi kalah tegawang tengah-tengah kuburan bisa janggil angil begitu tengah-tengah kuburan terus bergedek kuntilanak terus diwajah Allah wala 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 duduk setan yang wajah yang wajah yang wajah kebaling enggak ayat kursinya enggak hebat bukan ayat kursinya yang enggak hebat kamu yang bacanya yang enggak bener jangan salahkan Al-Quran karena makanya bacalah berulang ayat kursi ini bisa jadi hebat diwajah pingpira wiridane waya apa puasane pirang dina bokat semuanya genembe bokat kunwa enggak iya makannya makannya wong tua kulak lantan dengan kami mempunyai keilmuan yang kadang-kadang enggak masuk akal kenapa karena akal enggak sampai situ wong tua pengen anak putu wong tua wong tua wong tua jagatnya barang rep bukat anak setan sandak sandakala wong pengen nah iya maksudnya itu kan orang tua kita hebat loh apa jakang nurusannya sandakala itu bukan sandakala alam itu terbagi menjadi dua titik antara siang dengan malam ketika siang dalam ilmu pengetahuan alam baka awan singaran wibitan itu mengetokakan oksigen bener beli nyedot racun karbon di oksida tapi baka waya bengi masih mengetokkan oksigen beli beli malah mengetokakan racun karbon di oksida nyedot oksigen berarti bahaya beli pinggir bibitan bahaya makanya bocah jelik beli metu barang barang repu saat tenggelamnya mata hari itu saatnya peralihan dimana pohon akan mengeluarkan gas beracun dan menyedot karbon apa menyedot oksigen makanya lamun ana bocah dolan dan soru bibitan gede iya kan gas racun yang metu kesedot yang kelengger diaran aneh kesambel iya kan iya begitu kesambet kesambet orang pengen pengen cara dibore sambetan digerus diri benggle menyanyi iya kan iya terus dibore apa jakan kaitannya sok tak konding dokter baka orang kelengger kudunya diberi kakkan kasih aroma yang menyengat sok diri benggle digerus sok bay mambunya kak kenapa karena pengen kan durung ake lengah wangi durung ake kayu putih makanya dikawai kakkan terus dibore makanya begitu anak bocak kelengger sempat dundang kembok apa iku anak kelengger gage sawan anak sawan anak ya beli akhirnya disawani lebok lebok terus berarti termasuk aroma menyengat dikawai iya makanya sesuatu akan menjadi hebat dengan apa dengan keilmuan teliti dulu dong jangan disalahkan kenapa surah balam mulut beloli mangkat nyetan selimulut jumat dilawal jumat dilakhir beloli mangkat ngidol raja berowak puasa beloli mangkat ngulon sawal kapit rayagung beloli mangkat ngalor kenapa karenapun kuitungan jati ngarang surah balam mulut betansili mulut jumat dilawal jumat dilakhir anak ngarang raja berowak puasa anak ngarang ngulon aja ngalak ngelitin dikit jadi baka anak ilmu itu kapir itu sesak apa hitung 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 yang itu aneh urib dina nabi itu soteng hitung cara harap bahkan hitung cara jawa mung lima dina kliwon manis pahing pon wage bahkan secara cina lebih dari tujuh satu minggu nah itu benar nyala kenung karena ukuran sampai ukuran meteran maka meter 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 ya orang puluh liman kilan itu benar ini semuanya monek iku barang emah ya iya makanya ketika badan meteorologi dan geofisika itu baru mampu memperkirakan dalam jangka waktu satu minggu kan jatianom cuaca berawan ya ini hape kan badan meteorologi dan geofisika kenapa ketika badan meteorologi dan geofisika menyatakan itu kamu tidak pernah mengatakan itu sesat tapi ketika orang tuamu membuat titip mangsa dalam kehidupan pertanian arane ilmu pranata mangsa beli seminggu tahun maning udane anapira bisa hitung uang yang tahun jim akhir udane anapira bisa dihitung penyakitnya apa-apa penyakit rombongan penyakit mati sing beli lara mana bisa hitung model kayak ini kader wolong tahun sepisan sekarang tahun 2020 lagi rame korok korona kurangi 8 tahun jadi romebo rombolo dikurangi wolong tahun jadi tahun pira 2012 apa yang terjadi lu burung mers iya kan rolas kurangi maning wolo 2004 2003 apa tsunami iya 2004 2003 kurangi maning wolo 90 96 97 97 iya kan apa iya ribut beli jakarta pada mati kah itu 8 tahun sekali kejadian model itu orang tua kita hebat hitung tahun cukup bolu makanya diara ini bindon tak kerana tahun tahun alif terus tahun macam-macam belajar hitungannya itu sesuatu menengah orang cerbon hitungnya apa jika hitungnya abog bakal umumnya hitungnya saya asapun bakal golongan asadate ini tidak ada isne isne niya apa berbeda yang tidak ada cara hitungnya berbeda orang selasa dikit itu kan manggar aku tahu ini walu jima luto patron 60 bulan rola 1 6 4 7 luk orang musy ram jiji par luj wal 40 bakal bisa meneng apa salah itu keilmuan yang harus kita belajari supaya kita tidak melupakan yang sungguh peki ilmu kunku termasuk tiang sebuah sampian kenapa penyebar islam di tanah jatianom siapa diantaranya ketika belanda nyerang yang mempertahankan jatianom itu adalah kiaris hitam kiaris hitam kiaris hitam yuda anak siapa anak buyut sidum anak siapa anak bagus warida anak pangeran arif anak kik kuku wu 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 iya bakar pakung wati kawinan kawinan indang gelis dua anak wadun aran nyimas ayu dewi pakung wati kawinan kawinan syarif hidayat bakar rabbi banteng ditung kan pernah dikawin banteng adi sang gempol sang gempol sampai tekan udang tekan wilayah subang ini kanan ini kawin sang yang sirah dua adi wadun dikawin kuku dua anak pangeran caruban terus pangeran arif yang pertama pangeran arif nanti perbatasan indramayu sampai majalengka dan sumedang bakat caruban sekitar cirbon bakat pangeran jati losari sampai tekan brebes oh ya itu penyebar ajaran agama islam makan hebar janji kenapa yang dipelajari itu sejarah rasulullah sallallahu alhi wassalam karena apa karena kita membutuhkan sejarah bagaimana kita bisa meniru perilaku rasulullah sedang sejarahnya kita tidak pernah pernah tahu makanya begitu dibahas tentang wah ba'du fa'akulu buah sayyiduna muhammad ibn abdillah ibn abdil muttalibi was wa sa'ibatul hamd humid insya luhus saniyaf ragak kanda tentang silisila apa walamma arad allaha ibraza hakikati il muhammadi ya wa jismawaroham bisurah tihi wa ma'na walamma arad allaha lansam angsana gusti allaha pengen ngeresakakan ibraza hakikati ilmu amad dia mengeluarkan mengbenakan kabeh hakikat kemuhammad yahan nure kanjang nabi waktukun kan durung mancing berarti masih nur wa idhah ruhu jismawaroham bisurah tihi wa makna wa idhah ruhu bakal diidhara akan dijelas akan jisman warohan secara fisik dan metafisik bisurah tihi wa makna kelawan bentuknya tanggagah wa maknahu sempurna makanya nakolahu ila makarihi min sodafati amin atas zuhriya nakolahu min makarihi maka dipindah sing alam karena mengalam kandungannya siti amin atas zuhriya wa khasohal koribul mujibu bi antakuna ummal limus mustafa kang benjang bakal jadi pemimpin bagi orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala begitu manjinin kandungan apa yang terjadi tersebar 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 viral viral zaman araban lahir kini kandungan siapa yang tahu ternyata orang-orang yahudi dan nasradi orang yang baru durung waktupun durung dan durung anak mu muhamadiyah apa maning epi yang butemeng yang berusaha pada waktunya adalah para rahib orang yahudi orang nasradi tersebar kabar bahwa akan lahir nabi akhir zaman kok bisa merujuk wow bisa ngintip kabar langit kalau ini ada teman yang dukun dukun anak anggone termasuk termasuk yang menyebarkan berita ada nabi akhir zaman golongan yang dukun iya kan ini ceritanya nabi musa karo fir'on berubli fir'on kenal nanti dikurung fir'on iya iya ini cerita kayak iya fir'on berubah nabi musa arpan lahir sederu lahir tasawisi lahir sederu lahir fir'on ngimpi buang air kecil serigala serigalanya nyamper makanya dikumpul dikumpul ahli agama itu golongan dukun dukun golongannya balam aja balik balam dikebet balam kitab balam ya gusti sampian ngimpi benjang anak bayi lahir saking ban israel kan benjang bakal gulung kerajaannya sampai yang tadi fir'on meru sederu musa lahir sekarang orang arab orang palestin dan sekitarnya itu tahu akan ada nabi akhir akhir zaman makanya nabi laman karih min sodha pati amin atas surya sawi sekten wanudiyah bisamawati wal art bihamli ali anwar hid zatia was soba kullu sabbili hububi nasimi soba wismul ayong pada berat akan hembusan kabar angin nasimi soba angin nasim nasim angin sepoi sepoi angin ribut duduk iya soba kulusop lihubu bin nasimi soba wakus siatil ardu bagga tulid jadbi aminan nabati hulalan sundus ya wakus siatil ardu bumi mulai seger maning nyukul akan tanduk tanduk ranit ya saksal yang dulunya itu bersah mulai pada cukul cukul maning wa ayna atus simaru wa adna syajaru lil jani jana wa ayna at pada matang wawwan wa ayna atus simaru wa adna syajaru wibitan sindubur cilik cilik wis pada wuh waktu kanjir nabi arepan lahir makannya wa ayna atus simaru wa adna syajaru lil lil jani jana wanak tokot biham lihikul luthan batin bismillah al-sunil arab ya fabe satuan satuan pada ngomong pada patin manuk padangan dak apa satuan rungu bakal anak nabi akhir akhir zaman wakratil asir ratu wal asnamu alal wujuhi wal wal akwa patung patung jana padan jungkal jadi kelahiran nabi kelahiran nabi kehancuran kekafiran baik itu kekafiran secara fisik ya golongan berhala berhala pada patin geluntung ataupun kekafiran secara ideologi itu dihancurkan dengan munculnya nabiullah muhammad sallallahu alaihi masalah meskipun hari ini patungnya masih tetap ada tapi sudah tidak disembah hanya untuk diperjual belikan hebat patung patung terlalu larang teman terpat terpat ini akan menjadi patung dengan apa dengan kelahiran rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa taba syaratmu khusul masyariki wal magharibi wa dawabu al bahariya wahtasatil awalimu minasururi kaasa humaya wa busyiratul jinnu biidlali zamanihi wa antahakatil kahadatu wa rahibatur ruhbani wa busyiratul jinnu jinn memberikan kabar gembira wa antahakatil kahana ilmu berdukunan mulai ditutup jamanan kanjang nabi golongan iblis jinn jinn setan merkayang busyiratul bisa ngintip mana wa busyiratul bisa lembus kabar mana jadi namun anak informasi tidak informasi oh iya bako bengen golongan iblis dukun langsung mana ngeleng jadi dising di deleng langsung A1 ya bahasa sekinten A1 ya top secret kan langsung tembus mana wongkun aran kun mati dina dukun bengen sedurungnya kanjang nabi iya dukun mau sekali sembar sembure baik iya sembar sembure ceprah ceprus warasnya beli bacini baik kak ya berdukunan hebat hebat pada waktu zamannya sedurungnya kanjang nabi setelah zamannya rasul itu habis kahana kenapa karena semuanya terbantaikan oleh akidah ajaran agama islam wabarakat seorang ujang bustomi keliling kelalam santet jejer sangat digulung kabit itu membuktikan ilmu islam itu ilmu yang tidak terkalahkan namun sing islamnya benar tapi bahkan sing islamnya karpet orang jamin orang orang yang islamnya kuat mustahil bisa mustahil iya tetapi kan kiai kena berunyian corona itu ada untuk mengabarkan corona itu ada ajab laga jangan takut kepada corona kita takutnya sama Allah duduklah sirak mengolong ilmu kena kenapa gunakan corona gunakan gunakan kita tidak tidak makna yea corona korona orangnya dekonon hahaha mewah korona ada ada takut jangan takut waspada harus mewaspadai kenapa? karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati jaga aja maka orang islam prokes, protokol kesehatan apa? cuci tangan maka orang islam setelah yang prokes, cuci tangan setelah itu benar? benar? sehingga cuci tangan sehingga beli sehingga cuci tangan sehingga cuci tangan sehingga cuci tangan langsung kememek sehingga sehingga cuci tangan begitu cuci tangan sehingga minta sehingga cuci tangan sehingga cuci tangan apakah cuci tangan sehingga cuci tangan saya ada cuci tangan di cuci tangan adanya protokol kesehatan sudah dijalankan oleh umat umat islam maka seperti ayu waspada jangan takut tapi harus di waspadai ini terjadi, ini ada tapi tidak perlu dibesar-besarkan harus biasa-biasa, bahaya kan jaga, ya kan, maskernya dinggo, ya tapi kan corona kan penyebarannya melalui tempel menempel bukan dari penapasan justru baka anak maskernya ya rada mending, harapan memangan lep, oh masker, durung besok, kita kelingan ya kan ya terus sekali-kali diberongkos saja sampian diberongkos, diberongkos ke srog, pengen mengenai uwo-woan sih, bronkos menungkos sekali, bronkos kembarannya ngomong, ya sampian bronkos, cak kemis ya, ya iya yuk, maskernya jangan sampai ketinggalan ulama, udah sampian nganggung masker oh ini korang, bukan takut, saya menjaga barangkali saya yang kena corona, makanya saya menjaga jangan sampai tersebar kepada orang lain kalaupun ada orang lain yang terkenanya, jangan sampai menempel kepada saya itu kan dalam kondisi penjagaan, boleh ya memang seharusnya begitu ya kan dalam kondisi ada wabah penyakit, kita harus hati-hati kita harus waspada itulah preventif tindakan umat umat islam, makanya belajar ayat kursi bakal pengen hebat diwajab yang semenek makanya guru-guru yang benar ini juga menggunakan kitab moja-robat, ini diwajab yang semenek tapi semenek diwajab yang semenek dilakukan ini, ya dan beri tadi bukan, karena masing-masing bacaan nanti ada kodam yang terkenal jangka dan beri kodam laka guru-guru mancing dan beri kodam dan beri kodam karena ini awan-awan yang bacaan dan beri kodam iya kan menggoda dan beli celanaan dan beli kodam dan beli kodam dan beli kodam dan beri kodam mau apa? ngurus, makanya guru saya berpikir apa? saya mau berkata, saya berpikir saya ingin menjalankan ilmu model seperti saya mau berpikir, saya ingin menjelaskan harus itu menurut Anda, ini harus menurut Anda menurut Anda, ini harus sedikit saya ingin menurut Anda saya ingin untuk mencari lagi-lain, karena saya ingin melakukan hal yang lain pinter ring wajah masroh iya kan? iya ayat kursi buat kecilik pada apal beli maukah? apal saja ayo pada beli kalau ayat kursi ini sambian pada mandin di layampu makanya orang zaman mungkin subhanallah adhan ketika digeluti keilmuannya Allahu Akbar Asyadu Allah 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 Al-Lления O'ござik Asyadu Allah O gobak Al-L corrosion Asyadu Allah Asyadu Allah Al-L selalu sebabnya yang banyak selalu cuman akibat engkau semua anaknya yang itu macam-macam hatipu yang ngomong saya kalpang jihad yang ini kita akan beritahuan saya ternyata ketemuan hasil jihad tidak akan datang akhir itu saya kalpang mereka menurutkan tidak ada angin besar angin besar itu anaknya anjingnya menyerah terus besok dia depi anginnya terus Allahuakbar beli sida manjing angin dibalik mani wabd ngadalah sop telan ngadeng youtube-youtube oke bis pembuktian model kayak kono ya kan terus untuk apa lagi Adan? Adan juga bisa untuk tolak bala nolak santet zaman bengen ketika cerbon kenang racun santet menjangan wulung priben ngobat tangga Adan kong pitu siapa menjangan wulung? aja salah menjangan wulung juga masih turunan cerbon ya masih anak butunisari pidayat anaknya pangeran surya negara bisa bisa kapan? pada waktu surya negara kawin karonyi mas ayu dewi bulung gani bulung gani pada waktu pembangunan masjid agun cerbon kan ditumbal dalam kondisi meteng ditumbalkan oh kok bisa didiakan bulung gani anaknya belorong maka sama dia perus dari pidayat makanya begitu blok di dada kakan tumpal dipendem bayi ini masih urib bayi ini dimetnya mas ayu tanturan dididik menjadi pemuda hebat di arah ini menjangan wulung didoktrin wulung orang si raki anak butuh cerbon yang mati ini boki raki wong cerbon jadi bakat dendam mana dendam maka rawong cerbon makanya menjangan wulung mangkak ngadek seduburnya memolong atau racun menjangan murung kelepakkan wong cerbon lara sore mati esok lara esok mati sore disiasatikan wapak wong pitu santri jenis syek syarif agan barengan lho wapak berbeduk mancur lebur menjangan wulung memolongnya melesat itu memolong islamic center dermayo wak iya iya udah berbongin mecerbon yang melesatkan ke dermayo wingika melesat memolongnya iya berbongin melesat yang melesat menjangan wulung memolongnya melesat sampai tekang wilayah banteng karena dicandak ini mas ayu makanya ini banteng sampai sekian memolongnya umpak lorok untuk apa? untuk mengabadikan momen sejarah ini cerbonnya karena ingin merasa memolongnya meleduk makanya langkah memolong ini cerbon menganggungnya kembang keluwibayah memolongnya untuk apa? untuk mengingat sejarah dulu cerbon punya memolong tapi didodokin menjangan wulung akhir berbongin melesat kekang banteng ya iya itu sejarahnya menjangan wulung menjangan wulungku anaknya pangeran surya negara kepatutan kalau nyimas ayu dewi wulung wulungkani hari wulungkani anaknya nyiblorong patutan kalau raden teja arum dua anak karena wulungkani wulungkani tutup aku ini sembunyikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk apa? untuk babat alas di wilayah Indramayu kenapa? karena ini Indramayu di wilayah Alas Belendung itu buta ini celeng tembalung siapa celeng tembalung? ternyata Dewata Cengkar makanya yang lawan bahkan Dewata Cengkar kudu anaknya nyiblorong makanya dudu anaknya nyiblorong karena celeng tembalung makanya begitu yang cerbon kekirman di wilayah Indramayu yang lawan siapa? yang lawan anaknya kudu anaknya siapa? Suta Jaya makanya begitu dong Suta Jaya harapan di dilengkapi naga rutin kudu anaknya kudu anaknya ternyata menangkan menangkan CLB tidak lama belum keluar ini kudu anaknya rutin kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya kudu anak angkat tapi anaknya kudu berpatutan kudu Mas Ayu Dewi kudu Banten kudu anak lanang kudu Suta Jaya karena kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya kudu anaknya makanya KUFA Suta Jaya yang sesuatu Pekandangan lah anaknya jebok angrom siapa? jebok angrom jebok angrom itu adalah triple anak orang 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 kenapa anaknya dermayu karena orang 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 cek datul kaki deguru dikawal 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 balik singkrawal arpan balik mengwilayah tegal arum mandek dikawal kenapa mandek karena diadang dikawal 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 kebawal dikawal kebawal dikawal 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 maka jadi desa perkandangan oh jadi permana kusuma permana kusuma muridnya shaykh datul shaykh datul kahfi penyebar islam di wilayah indramaya salah satunya adalah di jebuk angrom yang asalnya siluman ya balik dari siluman yang asalnya manusia ya balik dari manusia yang zaman ini siapa? shaykh syarif hidayat disitu dipisahkan balikkah mengasalkan manusia sebalik manusia masih campur mulai dibedoli maning kunci-kunci yang berlaku berlaku makanya adhan adhan dijadikan sebagai sarana untuk model mokono tapi wacanya yang berlaku jadi orang yang berlaku mengusir setan ada kesurupannya diadani seorang yang berlaku seorang yang berlaku berlaku tapi padu adhan baik diri dan sedikit ada yang berlaku ada yang berlaku tidak ada yang berlaku setan yang berlaku yang berlaku yang berlaku keluarga diadhan seorang yang berlaku keranjingan berlaku siapa terserah terserah seorang yang berlaku berlaku matang seorang yang berlaku siapa senjata seorang yang berlaku seorang yang berlaku berlok mari suruh tidak mau risiko perakati adanya ini jadi orang gemuyong jadi akan bisa multi makanya akan menjelaskannya jadi zaman itu itu zaman itu kanjeng nabi hancur waktu awalimu berkata 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 tidak akan mencari semangat sampai nabi berkata 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 ayat mendapatkan berkata bermalamu akan kerjaan dan tapi anak manis ngomong akan Bapak Tuhan ini dipada yang berjanji manis ini akhirnya wa ulamah wa atu'amah wa sammahu muhammadang pasatuh madu wa ulamah wa atu'amah Bapak Tuhan kanjeng Nabi ngupai bangan, ngupai jaburan ini wong-wong singtakan di laki kanjeng Nabi wa sammahu di arah ini Bapak Tuhan bahkan maumah wa sammihi, kenapa? karena wadun jadi ini jika Allah alam bisa beda? bisa tapi ya tetap apa jika esensinya kan namanya muhammad namun Siti Aminah yang menamakan ya arane muhammad Bapak Tuhan ya Abdul Muttalib ngarane muhammad ya muhammad jadi esensinya tetap namanya muhammad manusia terpuji di dalam kehidupan beragaya wa alamah arodhallah wa alamah tamma min hamlihi ala mashhuri apa? wa alamah tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril akhwalil marwiyya wa alamah tamma asawisi sampurna syahrani ranghulaning jerah kandungannya Siti Aminah apa yang terjadi? tuwufiyabil madinatil munawarati abu abdulillah bapaknya kanceng nabi ninggal doh ninghenti ning madinah kan bapaknya kanceng nabi ning gajakan kan ngapa? ninggal ning madinah wakana ku dijtaza bi akhwalihi bani adih minat ta'ifatin wakana ijtaza abdulillah lagi dolan lagi nilik niliki ning sapa bi akhwalihi sedulur sedulur sing baris wadon baka akhwalunku baris wadon baka sedulur sing bapak baris lanang berarti akmamun bahasa harapnya baka akhwal berarti sing bapak berarti sing Siti aminah berarti abdullah lagi dolan sedulur sedulur Siti aminah begitu tekang karena geletak lara pirangdina wa makasafihim syahransaki bayu anu nasokmahu wasyakwa sawulan geletak ning karna lara diurusi ning bani adih golongan ta'ifah najjah najjahriya diurusi sawulan sampai tekang wafatih abdul abdullah wala matama min hamliya alal rajihti sa'atu asyurin komariya wala matama sawisi sempurna kandaki kanjeng Nabi umur sangang bulan ning jerah kandungan wa alaliz zamani ayyajali anahu sada wiswayai kanjeng Nabi lahi lahiran apa yang terjadi hadara ummahu leilata maulidi asyatu wa maryamu nama sada ummahu leilata maulidi yang terjadi kandungan ini yang terjadi yang terjadi Siti Asya Siti Asya Siti Asya jika Siti Asya sada ayam nabi makanya begitu fawaladat usallallahu alaihi wasallam nurayat ala'lusana begitu merhabanan ngadeg kenapa jika ngadeg? karena nyambut kelahirannya kanjang nabi langsung ucap ya nabi salam ya rasul salam ya rasul salam 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 alhamdulillah ya siapraqat ini kan anda lahir ya kan bis lahir nah bengikin kan memperingati lahir ya kan berarti bis perakatan nabi ini bis lahir kan ya kan perakatan berapa kan anak muhayam ya meru kita kan ayah nah baka pengen untuk undang maning ya ini juga termasuk cara masyarakat, 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 masyarakat tapi kan dirum peragat, cerita tentang sejarah Nabi iya bahkan peragat yang berlaku lho, karena kanjeng Nabi ini, jadi Nabi aku telulikur tahun iya kan bahkan cerita sing awit lahir, berarti sewidak tahun lu, bareng sewidak tahun mangsa iya nyerita kapan sewidak tahun karena ini belum sejam lu, bisa peragat beli? beli bisa pengen serang ngundang Akyah ini sewidak tahun dikandak-kakan sejam lu, bisa peragat beli? maka nih, baka pengen jejak sekolah, yang bener gak iya, jadi pengen jadi orang alim, orang pinter, mondok beli pengen belajar gelis, akhirnya ya, kok jadi islamal praktek? kenapa? karena ngaji ini pengen gelis, beli gelis, beli gelis, beli gelis, antun liwat, mondok beli gelis, beli gelis, baca sejarah akhirnya hampir ya, makanya maka, saya mau beras hanyat, seperti yang lama sebagai pancingan-pancingan ternyata, ternyata berjanji itu sejarah berjanji ini mulai belajar di terjemahkan supaya baru sejarah yang terkandung di dalam berjanji apamanya manjing mengwilaiya debah debahnya kan menceritakan tentang bagaimana Taurat anaknya diwurukin bapaknya kecuali selembar, ditutup bapaknya diwaca, sampai tekan pengennya maksang waca sampai disoyak kelembarannya kelembarannya disoyak, dianjingakan dianjingakan, kotak, tutup bisa jadi waca bapaknya kita mati jadi kita mati kotak apa simboliti waca ternyata apa ngandakan benjang bakal anak-anak di akhir zaman kita lahir ini Mekah terus hijrah ini Madinah wilayah kekuasaannya anaknya ini wilayah Syam bisa anak di kitab Taurat ini berjanji ini dipelajari kita mau berjanji maknanya yambu dari makna nah sekian mulai yang berjanji kita pengen ternyata subhanallah unik bacaan sejarahnya antik ya kan Singawit Arpan lahir sederung lahir sampai kejadian lahir apa kejadian-kejadian dahsyat pada waktu lahirnya kanjang nabi pada waktu kanjang nabi cilikannya modelnya priwin tata nane priwin kenapa pendeta-pendeta yakin ini adalah nabi akhir zaman dari mana para pendeta itu membaca tanda-tanda kenabian muhammad sallallahu alaihi wassalam anak-anak sampai kenapa Siti Khadijah geleng ngawini ganjang nabi padahal orang kaya cantik sekalipun sudah tua karena dia tahu ini nabi akhir zaman walaupun Siti Khadijah harus menunggu 15 tahun lebih iya kan iya begitu kawinan kan umur selama tahun ganjang nabi diangkat dari nabi umur patang bolo berarti 15 tahun begitu kan nabi oli wak yuk kan ngawarakan mamanya Siti Khadijah Khadijah nabi akhirnya zaman namun wajakin dari nabi isun yang bakal di Arab bela sampai tegang mati khadijah tak kapan muhammad dari nabi benjang bakawis muhammad diusir wilayah mekkah mingkona muhammad dari nabi terus diramalkan dia akan diusir dari mekkah bagaimana diusir khadijah sodagar gede iya kan nabi muhammad baik tidak ada orang yang membenci bagaimana bisa diusir tapi apa sebuah keniscayaan nabi mesti diusir dari kaumnya sendiri dan ternyata diusir diusir makanya baka seduruh terjadi saja kaget singgawit mengen gak kemah model kayak kamu temui bladus oh waktu itu mingkene mingkene terus kebacah aranekin berarti waktu itu 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 aduk 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 begitu bladus ditung jambira jam semoga dina pah dina pah tanggal pah semoga ternyata saatnya jibril berarti jujur ngomong kok bisa makanya begitu saat apa saat akhmad ngomong berbel matu benih orang ngandel kenapa bobat jambun ngomong kok dihitung dari jam pasti ya memang kejadian yang sering terkita ini jadi begitu ngomong jam jambira kan bocakan oh jam semoga berarti bohong jam semoga berarti bener rombongannya jadi makanya apa makanya harus tahu dalam keilmuan keilmuan seperti itu supaya jangan terjebak di dalam kehidupan kita harus tahu ilmu kalau memang tidak tahu katakan embuh orang enak mengkono ngomong sesat yang ngerti beli lagi jaman Facebook Facebook itu haram Facebook itu menghancur kan beli beri beri ini haram makan Facebook beru beli ada sisi haram ada sisi halalnya ada mudorot ada juga manfaat ya sama dengan kehidupan semuanya ada pilihan sama kamu buka internet juga banyak pilihan kamu cari yang baik-baik lebih mudah luruh kitab luruh buku internet saya bisa tahu saya menar tapi ketika mencari kemaksiatan pilihan 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 yang ingin luruh apa 19 detik yang pilihan pilihan di sebutaran cukup dengan 19 detik sudah paham pilihan 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 semuanya sama dengan kehidupan kita pesantren jejer diskotik jejer panding itu kan pilihan yang bersaing dalam kehidupan ya kitanya saja bisa-bisa menanamkan filter kepada anak-anak kita ini luar negeri bocah cilik manjing mengtoko buku begitu manjing orang karton karena bocah cilik ini tulisan 18 plus XX tiga kali manjing mono begitu buku mengatak kemujuk metumani bocak ini mangsa ngare gemu yuk malah tungkol ya kenapa karena filternya jebol jadi yang ditanamkan yuk tanamkan kepada anak-anak cucu kita itu filter filternya dari mana filternya dengan mengikatkan diriku laklan panjang dengan samih kalian kan jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam perkenalkan kepada anak-anak cucu kita dan maulid ini adalah cara orang tua kita memperkenalkan rasulullah terhadap anak-anak cucu kita titip pada nabi akhirnya zaman kan arahnya muhammad sallallahu alaihi wassalam ajarannya di al-qur'an hadis bahkan ingin selamat urite sok contohan sok tiruan muhammad sallallahu alaihi wassalam maka moga moga kulaklan panjang dengan samih termasuk manusah manusah kan bisa meluan anud tingkah lakun kan jeng nabi selamat dunia sampai tekan akhirat amin ya rabbal alamin ala hadihin yahu ala kul niyatin soleh waila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sahabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shayi wa lillahi lahum alfatiha iya kan amud iya kan asta'in ahdina surat al-mustaqimah surat al-adhin alam ta'ala mga alam ta'ala Allah salli alai sayyidina muhammad wa alai sayyidina muhammad wa sallim wa radhi Allah ta'ala alai sohabatu rasul alai alhamdulillahi rabbil alamin hamdun syakirin hamdun na'amin hamdun yuafin amika fi masjid ayarabbana walaka alhamdul kama yambaghili jalali wajikal karim mu'azim sultanik Allah min anasal kal huda wa tuka wa l'afaf wa l'ghina Allah manawir kulubana bin waril quran kama nawartal arda bin nuri syamsika wa kamarika abadan abada Allah mahdina sirat al-mustaqim al-shirat al-adhin an'amta alayhim waghir al-maghdub alayhim wala al-dhalin hada dua na'kam amartana fa astajib lana kama wawantana inneka latakhlif al-mi'ad birahmatika ya arham ar-rahimin salamun kawlam min rabi rahim wa amtaz liyum ayyuhal mujrim rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasan waqina subhan rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun alal mursaleen walhamdulillahi rabbil alamina bisyri wabibarakatil fatiha abibarakatil 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 Terima kasih.